Intro Merasa kesal dan tersinggung karena perkataan korbannya yang merupakan pekerja seks komersil Seorang pria dengan inisial AJ tega membunuh teman kencannya Berawal dari perkenalan di suatu aplikasi media sosial AJ dan korban akhirnya berkenalan dan setuju untuk menggunakan jasa kencang cinta satu malam yang ditawarkan oleh korban Tersangka dan korban kemudian akhirnya sepakat untuk bertemu di suatu tempat Namun ketika tersangka membayar upah, korban merasa keterima karena uang yang dibayarkan Tak sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah mereka bicarakan dan setujui sebelumnya Akhirnya korban dan tersangka terlibat cek cok mulut Dan ada beberapa perkataan korban yang membuat tersangka sakit hati Lalu mengambil sebilah pisau dapur dan langsung menggorok leher korban Hingga akhirnya membuat korban tewas ketika di TKP Mengetahui korban sudah tak bernyawa, tersangka kemudian mengambil dua buah handphone milik korban Yang akan dipergunakan sendiri oleh tersangka Selanjutnya tersangka kemudian pergi begitu saja meninggalkan korban dan membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban di jalan Darmo Permai, Surabaya Selain tersangka, satu unit kendaraan motor, dua buah telepon genggam, pakaian tersangka yang terdapat bercak darah serta rekaman CCTV berhasil diamankan Kini tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara Alhamdulillah, sebuah pijen dan ridownya Allah hari ini Kota TKP Surabaya akan merilis sebuah kasus yang menjadi viral Sejak dari kemarin dan sejak menjadi trending di Surabaya Bahwa ada kasus pembunuhan dalam seorang gadis yang terbanyak mendapatkan di bagian lain Dari hasil menurut surat penyelidikan dan penyelidikan anggota Dari jam 5 pagi dilaporkan Dan 11 siang kurang lebih tersangka dan bertemangka Jadi kalau lebih ada 5 jam atau 6 jam hasil bisa terbuka Kurang dari 1 kali di luar sana dan informasi masyarakat Sehingga kasus ini bisa segera terungkap Dan bisa menjawab kepada masyarakat Bahwa polisi hadir di tengah-tengah masyarakat Untuk bisa mendapatkan kemastian dan keamanan kepada masyarakat Dari hasil penyelidikan Ternyata si tersangka juga mengambil handphone milik beban Ini adalah handphone milik tersangka yang diambil oleh tersangka Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata Salam Triberata Salam Triberata Salam Triberata